Intro Salam kompak kreatif planter, miller, trainer dan farmer Indonesia Saya Edward Simatupang masih di channel pembelajaran perkebunan kelapa sawit Indonesia Lihat dan ikuti terus pembelajaran di video kami ini Bagaimana menciptakan JTA Job Training Assistant MT Management Trainer Perkebunan kelapa sawit yang handal dan tangguh Mari terus ciptakan generasi muda bangsa Generasi mas yang membuat bangsa kita jaya dan terdepan Merdeka berpikir, berbicara dan bertindak kreatif Maju dan jaya bangsaku NKRI 1 Harga Mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konsisten! 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 Wawaknya! Tengah! Apa kabar? Wawaknya! Pantasi! Landers! Haus! Tau! Pantai! Bikir jasa! Yes! Yes! Sikap rangkaat! Wawaknya! Wawak! 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 Satu! Jaya! Wawak! 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 Teman-teman semuanya, bagaimana? Masih penasaran dengan kelanjutan videonya? Yuk kita tonton videonya! Terima kasih! Karena kenapa? Itulah yang saya sebuti tadi, harus mengidentifikasi gulma apa yang kita semprot. Nah, bagaimanakah cara pengendaliannya? Nah, ikuti saya terus! Ini contoh gambaran mata pengeluaran barang yang diserahkan oleh pihak guna. Belum melaksanakannya yang namanya mixing ataupun pengambilan bahan ataupun pengerjaan lapangan, diwajibkan untuk para karyawan menggunakan yang namanya APD atau alat pelindung diri yang sudah disediakan tempatnya. Setiap hari, maka mereka mengambil atau memakai atau membuka APD itu di ruangannya tersendiri. Seperti yang kita lihat, ini sudah ada apron, sarung tangan, dan masker. Nah, ini selalu disediakan di sini, dan di pagi hari apabila mau bekerja sebelumnya mengambil bahan, maka bapak ini menggunakan APD. untuk pengambilan bahan diserahkan oleh mandor kepada kerani atau kepala gudang. Kepala gudang yang dilakukan, yang sudah ditakar oleh kerani gudang ataupun kepala gudang, lalu dipisahkan ke wajah lain yang khusus untuk pengambilan bahan biasa. seperti kita lihat contohnya, bapak ini menggunakan takaran, yang diukur ulang, lalu dituangkan ke jirijens, yang biasa, yang sudah dicempatkan tacun, yang nantinya akan dimixing, dan kita juga lihat nanti bagaimana cara mixing di ruangan mixing. Di sini kita melakukan mixing yang mana racun dengan air itu satu banding satu. Contoh, 10 liter racun atau bahan dan 10 liter air. namun di sini, bapak ini memixing dengan campuran metil yang nanti dicampurkan air, lalu disatukan dengan bahan racun utamanya. Nah, silakan lanjut, kita lihat bagaimana caranya. Nah, setelah dicuang, seperti kita lihat, bapak ini mengaduk agar bahan metil tersebut menyatu dengan air, dan nantinya tidak mengumpal di bahan utamanya, yaitu pasilan. Bapak ini memixing ke air murni yang dosisnya 12 liter, seharusnya 100 cc atau 100 mili, namun karena sudah bahan tadi sudah dicampurkan air satu banding satu, maka bapak ini menekan 200 cc untuk per jerigen tersebut. Itu satu takaran 100 cc, namun bapak ini mengisi 200 cc. . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati